Bersambung Yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu banyak Tanpa ada pantas Tanpa ada jendel Sekalipun kita dalam keadaan Tertidur, nikmat Allah itu Tetap mengalir Nikmat-nikmat kita tetap dalam keadaan Tidur Bila kita merasa diri kita Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Agar tetapi Secara hakikatnya Tidur itulah nikmat yang diberikan Nikmat dengan terang Nikmat kan Tidur nikmat Terang kekibat sekolah Menurut orang-orang yang malas Begitu kan Bahkan ada Ungkapan ulama yang mengatakan Tidur itu lebih malis daripada malu Bagi siapa? Bagi orang yang kemalas Dia seolah-olah Mengatakan Bahwasannya Tidur itu lebih Namun lapah Alam Maka oleh sebab itu Sekalipun kita dalam keadaan Tertidur Maka nikmat Allah itu Istilahnya tetap tercurahkan Kepada diri kita Mana nikmat Allah tersebut Yang pertama nikmat bernafas Yang kedua Yang kedua nikmat dalam keadaan Tertidur Nikmat istirahat Setelah sekian Lama Sekian Waktu kita Apa namanya Melaksanakan kenyataan Dan pada lahirnya kita diberikan Nikmat istirahat Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga itu adalah Wa nascuruhu wa nascuruhu wa nascuruhu ilaih Untuk bertambah Mana contohnya Lebih-lebih sekarang Kita sudah berada pada bulan Mata Yang dimana di bulan Mata Setelah ini Kita diajarkan Untuk berbicara istirahat Setiap pagi Setiap subuh Kita baca Istirahat Bahkan Sayyidul Istirahat Kita baca Mana Sayyidul Istirahat Allahumma Anta Rabbi La ilaha Ilaha Anta Kholakta Iqbal Wa ta'ala Atika Wa ta'ala Assata'at Wow Ku Bilton Isharifah Sonaitu A Abu Red Yah Tim Lama Ku Away Teh Al Things King painted His itu Kita diantongkan Untuk membacanya Tiga Kali Setelah Solat B котор Hubin Tiga Kali Fa Salat Mat Di Itu diajarkan Itu secara tidak langsung Ya Secara tidak langsung Pernahkah kita berpikir Bahwasannya ketika kita membaca Setiap suruh Setiap pagrim Kadang-kadang tidak terlintas Kadang-kadang Di hati kita tidak terlintas Kita sedang mengucapkan Kelima taubah pada Allah SWT Ya Allah Seolah-olah kita sedang Mengucapkan kalimat seperti itu Dengan membaca Doa Doa yang mana? Seolah-olah kita Mengucapkan seperti itu Lagu itu kan Lagu Nabi Abu Lakin Lebih-lebih pada waktu setelah Solah subuh Anak se-melebu Anak se-nomah Anak se-eror Muka repek Anak se-sekoboh Berkekuan kira-kira InsyaAllah Namun ada puluhan kalang Badi-badi kita Dari Dimolas pulang InsyaAllah Keluang pulau Jadi pulau kabuk InsyaAllah Atau Allahumma Allahumma Firli Warhamni Waduh Waya Itu kita baca 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 Dia tahu Tanjik Kenik Kenik Tau Tau Maka Maka itulah yang Dianjurkan Oleh para ulama-ulama kita Yang ini Beliau Beliau itu Mengajurkan kita Untuk setiap harinya Mengucapkan kalimat Alhamdulillah Terus bersyukur kepada Allah Dan beristihbar Kepada Allah Subhanahu Waduh Sehingga Di setiap Kali kita sudah mengucapkan Setiap kali kita bisa Melaksanakan Yang tiga ini Kita diadukkan Untuk mengucapkan Alhamdulillah Al-Ladih Al-Linadana Biyawmin Jadidin Lina'bulhu Waskuhu Walatuhu Ila'ih Itu dianjurkan oleh Para ulama-ulama kita Sehingga Kenapa kita dianjurkan Untuk setiap pagi Bertobat Setiap kali Untuk bersyukur Lebih-lebih Bertobat Karena kita Tidak tahu Kesalahan 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 yang sedikit Itu akan menjurumuskan kita Nanti Atau yang akan Mengakibatkan kita Nanti Untuk mati Dalam keadaan Super Tidak tahu Baik Nah Wujud Wihala So Mah Wujud Wihala Nanti